Penegak hukum terjerat korupsi, mengapa tak jadikan Islam solusi? Korupsi di tanah air bukannya mati, tetapi justru makin menjadi-jadi. Prihatinnya lagi, korupsi justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Baru-baru ini KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus swab jual beli putusan di Mahkamah Agung. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS pada kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Hakim Agung Sudrajat Dimyati bukan penegak hukum pertama yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya ada Jaksa Pinangki. Ia terlibat dalam kasus swab dan gratifikasi dalam kasus Joko Chandra, pelaku skandal Bank Bali. Pada awal tahun 2002, KPK juga menangkap Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Pasalnya, ia menerima swab dan gratifikasi puluhan miliar rupiah. Penangkapan para aparat penegak hukum, terutama Hakim Agung, tentu mempermalukan lembaga peradilan. Penangkapan mereka sekaligus menjatuhkan kepercayaan publik pada penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, dalam sistem demokrasi, Hakim dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia. Kalau wakil Tuhannya korup dan rakus, bagaimana hukum ditegakkan? Keadilan Tumbang Masyarakat sudah capek melihat tindak kenyataan korupsi tiada henti di negeri ini. Korupsi sudah seperti kanker stadium tinggi. Korupsi menjerat hampir semua lini. Apalagi ternyata korupsi justru melibatkan aparat penegak hukum. Berdasarkan data KPK, ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum. Korupsi juga sepertinya lingkaran setan. Pasalnya, korupsi melibatkan banyak pihak di dalam berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum. Karena itu ada peluang mereka saling menutupi kebusukan sesama kolega. Sampai hari ini, rakyat masih menunggu kelanjutan dugaan adanya aliran judi online di kepolisian. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan aliran dana sebesar 155 triliun rupiah dari aktivitas perjudian online yang diduga mengalir ke oknum anggota kepolisian. Sebelumnya, seorang perwira polisi di Polda, Sumatera Selatan mengaku setiap bulan harus memberikan setoran kepada atasannya yang menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Diskrimsus Polda Sumsel. Jumlahnya sebesar 500 juta rupiah setiap bulan. Ia sendiri menjadi terdakwa kasus dengan penerimaan swab atau fee 10 miliar rupiah yang diduga bersumber dari Dinas PUPR Kabar Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. KPK yang jadi ujung tombak pemberantasan korupsi juga tidak bersih dari pelanggaran. Wakil Ketua KPK Lilipin Tauly Sirgar terlibat dalam sejumlah pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran tindak pidana. Namun ia lolos dari jerat hukum. Ia hanya mendapat sanksi kode etik lalu mengundurkan diri. Jika aparat menegak hukum terlibat korupsi, swab, dan menerima gratifikasi, maka keadilan dan penegakan hukum sudah tentu dipertanyakan. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan sepanjang tahun 2020 rata sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi terlalu ringan, hanya 4 tahun. Pemerintah juga loyal memberikan remisi alias pemotongan masa tahanan terhadap terpidana korupsi. Pada bulan September ini saja, ada 23 terpidana korupsi yang bebas bersyarat, khusus Jaksa Pinangki yang mendapatkan diskon masa tahanan hingga 60%. Pemerintah beralasan bahwa hal itu adalah amanat undang-undang. Peradilan juga tidak aman dari intervensi politik. Sering hukum berlaku tumpul kepada mereka yang bersama rezim, tetapi tajam kepada kelompok yang berseberangan. Islam Tegakan Keadilan Dalam Islam, kedudukan hakim amat penting. Ia diperintahkan Allah SWT untuk berlaku adil dengan menerapkan syariahnya dalam peradilan. Allah SWT berfirman, Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum diantara manusia, supaya kalian berlaku adil. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 58 Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan sekaligus memperingatkan para hakim tentang kedudukan mereka kelak di akhirat. Sabda beliau, Sungguh hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga. Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Kedua, hakim yang memberikan putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Ketiga, hakim yang berlak curang saat memberikan keputusan, maka ia di neraka. Hadis Riwayat Ibnu Majah Nabi SAW juga bersabda, siapa saja yang menjabat sebagai hakim, sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Hadis Riwayat Abu Daud Imam As-Sindi Rahimahullah menjelaskan tentang makna dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Artinya, dia disembelih dengan penyembelihan yang berat, karena penyembelihan dengan pisau lebih mudah bagi hewan sembelian, berbeda jika tanpa pisau. Karena itu, Imam Fudel bin Iyad berkata, mestinya hari-hari seorang hakim itu hanya terbagi dua, sehari di pengadilan, dan sehari lagi ia habiskan untuk menangisi dirinya. Karena itu pula di mata generasi salafus sholih, jabatan hakim adalah jabatan yang berat. Banyak para ulama dulu yang menghindar dan menolak jabatan tersebut. Ayub As-Sukhtiyani berkata, sungguh saya mendapati orang yang paling berilmu itu adalah orang yang paling kencang berlari menghindar dari jabatan hakim itu. Untuk itu, Islam memberikan sejumlah solusi dalam peradilan agar tidak menjadi masalah. Pertama, jabatan hakim hanya diisi oleh orang-orang alim dan benar-benar bertakwa. Sebuah musibah jika hakim dijabat oleh orang yang jahil dan rakus kekuasaan. Halifah Umar bin Khattab R.A berkata, siapa saja yang mengurus urusan kaum Muslim, kemudian dia menyerahkan urusannya itu kepada seseorang karena kecintaan atau kekerabatan di antara keduanya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mu'min. Kedua, hakim hanya mengadili dengan menggunakan hukum Islam, bukan dengan hukum yang lain. Hukum Islam adalah hukum Allah SWT. Inilah satu-satunya hukum yang menjamin keadilan bagi umat manusia, bebas dari intervensi manusia dan tidak bisa ditafsirkan sesuai hawa nafsu. Dosa besar jika hakim menjatuhkan hukuman dengan hukum buatan manusia. Allah SWT berfirman, Hukum buatan manusia sering berisi pasal karet yang bisa ditarik ulur sesuai kepentingan kekuasaan dan uang. Hanya mereka yang berkuasa dan berduit yang bisa mendapatkan keadilan. Akibatnya, justru orang-orang zalim yang sering dimenangkan di pengadilan. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, Siapa saja yang membela perlawanan terhadap kebenaran secara zalim dan membela kezaliman, maka dia selalu berada dalam kemarahan Allah hingga dicabut nyawanya. Hadis Riwayat Ibnu Majah Ketiga, Hakim diwajibkan menerapkan hukum secara adil sesuai ketetapan syariah. Peradilan Islam tidak mengenal banding, apalagi remisi. Nabi SAW pernah marah kepada Usama bin Zaidir Dallahu'an karena mencoba membatalkan fonis hukum potong tangan bagi seorang perempuan bangsawan yang mencuri. Beliau bersabda, Apakah kamu hendak memberikan keringanan dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkurbah, lalu bersabda, Wahai sekalian manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya atau tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis Riwayat Muslim Keempat, Khalifah sebagai kepala negara juga akan mengawasi dan mengaudit kekayaan para hakim, sebagaimana terhadap pejabat negara lainnya. Jika ditemukan penambahan harta yang tidak wajar, negara akan menyitanya sebagai milik Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khotab Radallahu'an pernah merampas separuh harta Abu Bakrah Radallahu'an karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak. Harta Abu Bakrah sebesar 10 ribu dinar atau lebih dari 25 miliar rupiah dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah, separuhnya lagi dimasukkan ke Baitul Mal. Jelas sudah, hanya Islam solusi tepat menangani gurita korupsi, khususnya di lembaga peradilan. Islam adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menegakkan keadilan bagi semua golongan. selamat menikmati. Selamat menikmati.